Yang menentukan hari kemerdekaan itu siapa? Yaman. Yang menentukan pertama kali sumpah semua pemuda itu siapa? Yaman. Orang-orang yang berkorban mati dibunuh Belanda yang perang di Surabaya, Ambarawa, Bandung, dan lain-lain siapa? Yaman. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya siapa? Yaman. Semuanya Yaman dah itu borong man-man. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video seorang kakek yang saya sendiri sebenarnya kurang tahu ya nama beliau ini sebenarnya siapa. Tapi, yang saya lihat dari beberapa konten di Youtube, beliau ini diberi nama dengan sebutan kakek Wahyu. Jadi, anggap saja beliau ini namanya adalah Wahyu guys. Dan saya rasa siapapun nama beliau bagi saya tidak terlalu penting. Yang penting dan sekaligus menurut saya menarik untuk kita dengar yaitu tentang pernyataan-pernyataan beliau di beberapa cuplikan video ini guys. Meskipun umurnya bisa dibilang sudah tidak muda lagi guys, tapi menurut saya nyalinya sangat luar biasa. Yuk langsung saja kita tonton video beliau berikut ini guys. Santai saja kalau kadron itu mencaci. Aseng, Cina, PKI, penjajah. Ya dibalas saja dibalik. Wan Abud, Yaman, PKI, penjajah. Ya karena sama saja kan gitu. Jadi tidak masalah. Kalau Wan Abud itu kan istilah buat nama, istilah buat Arab ke Yaman. Aseng itu istilah atau nama buat Cina. PKI itu di Cina disebut PKI karena negara Tiongkok itu negara Cina komunis. Sama. Yaman disebut PKI karena Yaman Selatan, Hadramaut itu adalah negara komunis. Kemudian Cina, ya itu bangsa. Sama saja. Oh Yaman, itu bangsa. Penjajah, ya sama saja. Karena kebetulan etnis Cina itu karena keultan dan kepintarannya dari dulu memang menguasai teknologi dan ilmu pengetuan. Maka dia menguasai perekonomian. Lalu disebut menjajah. Menjajah ekonomi. Sama saja Yaman. Yaman, dia kan sekarang sering itu. Apa namanya, menjajah budaya. Banyak orang-orang yang sekarang itu dengan baju-baju, dengan penampilan seperti Arab. Jadi Yaman itu menjajah budaya. Jadi sama saja. Kalau dikatakan PKI, aseng. Penjajah. Sama saja. Yaman, PKI, penjajah. Sama saja. Dan gak usah dipikir karena gak bisa dibuktikan. Gimana bisa buktikan? Karena kamu tidak seperti itu. Karena itu hanya sekedar istilah dari orang yang mencari panggung. Disantai saja disebut kayak gitu. Eh aseng, PKI. Eh Yaman, PKI. Sama saja. Eh aseng, PKI. Eh abut, PKI. Sama saja. Aseng adalah istilah nama Cina. Abut adalah istilah nama Yaman. PKI adalah karena negara Tiongkok adalah berpaham komunis. Negara Yaman Selatan juga berpaham komunis. Eh, Cina menguasai perekonomian. Sama saja. Eh Yaman, menguasai kebudayaan. Menjajah budayaan. Santai saja, gak usah dipikir. Itu kan orang-orang tolol yang sedang mencari panggung. Padahal yang gak laku. Santai saja. Ngapain gitu. Perek gitu. Itu kalau diomongin kayak gitu. Yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itu adalah wali Songo. Beserta santri-santrinya. Mereka itu adalah keturunan Arab, keturunan Cina, dan pribumi. Yang nasabnya menurut beberapa sumber sampai ke Nabi. Mereka ini berasimilasi, tidak mengkultuskan dirinya. Makanya dia tidak bergelar habib. Bahkan mereka menggunakan kultular Jawa dengan gelar Raden. Nah para santri, yang kebanyakan tentunya pribumi. Dan keturunannya para wali ini menyebar ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan Islam. Sehingga jangan heran kalau di pelosok itu ada orang yang mancung hidungnya. Mungkin keturunan daripada wali Songo. Tapi mereka tidak mengaku-ngaku. Biasa aja. Namanya ya Paijo dan sebagainya. Mereka lah yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa bahkan Nusantara. Pada abad 13. Berbeda dengan Yaman yang datang pada abad 18-19. Mereka eksklusif. Bahkan menyebut pribumi ahwal. Mereka tidak menyebarkan mereka berfungsi sebagai ustad. Pengajar. Beda dengan wali Songo. Menyebarkan. Oleh karena itu. Maka wali Songo tidak eksklusif seperti yang sekarang ini. Yang eksklusif. Ya apapun membedakan antara pribumi dan mereka. Ada ahwal di situ. Wali Songo menyebarkan agama Islam beserta pribumi santrinya ke seluruh Nusantara. Sehingga pada abad 18 itu Pulau Jawa sudah mayoritas Islam. Jadi Islamnya bukan disebarkan oleh pendatang yang Yaman yang datang pada abad 18-19. Kita sudah mayoritas Islam. Mereka jawani. Mereka berkultur. Jawa. Gelarnya Raden. Bukan Habaib. Mereka menyebarkan. Nah yang sekarang ini ada uknum. Malah mendoakan yang jelek. Seretkan rezekinya. Apa namanya. Pecat dari kerjaan. Dicerekan oleh biniknya. Tidak dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Kan bertentangan sekali. Jadi pahlawan penyebar agama Islam itu adalah mayoritas pribumi. Yang menentukan hari kemerdekaan itu siapa? Yaman. Yang menentukan pertama kali sumpah semua pemuda itu siapa? Yaman. Orang-orang yang berkorban mati dibunuh Belanda yang perang di Surabaya. Ambarawa, Bandung, dan lain-lain siapa? Yaman. Yang menciptakan lagu Indonesia Raya siapa? Yaman. Raja India siapa? Yaman. Presiden Amerika siapa? Yaman. Artis terkenal di India. Amjakan siapa? Yaman. Guterres siapa? Yaman. Presiden Tiongkok siapa? Yaman. Lim Suikeng siapa? Yaman. Semuanya Yaman dah itu borong man man. Warga keturunan Tionghoa, Anda luar biasa. Anda sabar dan bijak. Mempunyai akhlak yang mulia. Sering menjadi sasaran caci mati. Di PKI-PKI-kan. Di komunis-komuniskan. Di aseng-asengkan. Anda tidak membalas itu dengan hal yang sama. Tapi Anda bekerja terus dengan modal, kepintaran, dan keuletan. Akhirnya Anda menjadi sukses. Sehingga Anda lebih unggul dari bangsa-bangsa yang berasal dari keturunan negara lain di Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Dan aku tidak keberatan jika ada yang bilang antek Cina. Artinya saya lebih bangga bergaul dengan orang pintar dan ulat. Dalam posisi apapun. Mau antek, mau temen, mau kawan, mau majikan. Ya guys, itulah video kakek Wahyu. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa Nyalinya sangat luar biasa guys. Seperti yang kalian tahu tadi ya. Dan disini saya tidak ingin memberikan komentar apapun terkait video beliau tadi guys. Karena mungkin saya tidak seberani dan tidak senekat beliau. Hanya saja yang ingin saya sampaikan guys kepada kalian adalah Ambil sisi baiknya atau sisi positifnya dari apa yang telah disampaikan oleh kakek Wahyu tersebut. Dan buang jauh-jauh apa-apa yang dirasa menurut kalian itu adalah hal yang negatif. Oke, sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.